Halo teman-teman, semuanya udah disini Oke, kembali lagi di konten Class of Clan Indonesia Ah, teman-teman Ini thank you banget nih buat teman yang udah ngasih tau ke gue Caranya copy paste pake clan yang lain gitu teman-teman Gampang banget aja gue Ternyata kaget juga semudah itu tinggal klik-klik beres gitu teman-teman Oke, jadi pertama caranya ya itu adalah Lu buka Class of Clan lu Di HP misalnya atau nggak di PC Kalo gue sendiri pake emulator, gue pake bluestack e-player Nah, bukanya itu jangan beda emulator gitu Atau beda Windows lain kan gue pake Kemarin kan gue cobanya tuh pake gambar doang kan gue ikutin gitu Sama-sama teman-sama ke orang bego Dan thank you banget nih buat abang ini Thank you banget udah ngasih tau ke gue Caranya tinggal klik doang tapi di depan channel sama bang Oh, digituin Tapi tuh, iya udah tinggi doang Jadi lu buka Chrome ya kan dari HP Dari HP yang sama yang ada COC-nya ya teman-teman ya Jadi gue buka Chrome disini teman-teman Nah, gue buka disini dan gue seneng sama base yang ini sih Atau nggak gue cobain pake base yang pertama kali gue pilih tadi ya teman-teman ya Dia ada banyak banget base sih sebenernya Kalian cek Google aja nih Ada banyak base-base yang kalian mau ambil di mana aja Misalnya gue mau ini nih, ini One Piece Ini gue mau One Piece Kita tinggal copy base Terus abis itu Taruh dimanapun ini ya Nih lu taruh Nih gue taruh disini deh misalnya Oke, done! Gue langsung dapet ben Anjir semudah itu ya Oke, oke Semudah itu loh Gila, 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 gila Ini thank you banget Ini gue yang sangat bermanfaat sih Buat gue player-player yang belum paham lah ya teman-teman ya Oke, gue mau coba lihat-lihat dulu deh Kira-kira base-base yang kira-kira bagus Yang mana nih teman-teman Apakah base yang gue pilih kemarin itu udah oke Kalau menurut gue base yang kemarin gue pilih Itu yang mana ya Itu udah lumayan oke sih Mana tadi kemarin gue liat-liatnya ya Sebentar, ini kita geser ke sebelah kanan Ini gue tanpa gue potong-potong nih teman-teman Biar lu ngeliat prosesnya Karena prosesnya ternyata gak susah-susah banget Oh ini ya Ini bagus ya, ini bagus ya Ini bagus ya Kita lihat dari total view juga deh Ini 32 ribu Buset, jauh tuh Jauh cuy Ini ada 90 ribu Lah ini biasa aja ya Waduh Ini biasa aja ternyata Tapi gak apa-apa, kita coba copy base Taruh disini Nah, langsung rapih loh teman-teman Langsung rapih Dan juga ini ada kayak begini Ini adalah sisa dari Apa namanya Barang-barang yang belum Yang gue punya ya Dan disini sama dia gak dipake Gitu teman-teman Ini dia nih Ini dia nih Tuh copy base langsung udah gue Pake preset punyanya si orang ini Dan ini rapih banget teman-teman Waduh Kita coba ini aja kali ya Kita coba ini aja kali ya Yes, kita coba ini aja Oke, kita coba ini Kita coba ini Gue pake ini Active layout Oke Nah Base gue udah berubah Dengan pake preset Yang ada di Google-Google gitu teman-teman Oke, ini Keren Tutorialnya Thank you Thank you banget Thank you banget Yang udah ngasih tau Dan juga Kalo teman-teman ada yang mau nge-share Gue gak tau cara buat nge-sharenya Kayak gimana ya Ini mbak yang ini Pengen nge-share Kira-kira Base-nya Dia tuh bagus Gue seneng aja sih Kalo misalnya kalian mau Nge-share base Kalo buat nge-share base Kayak gitu Bisa gue copy Gue seneng banget sih ya Thank you banget Kalo misalnya teman-teman Mau berbagi Tentang preset Tower Tentang preset Base Atau preset desa Yang bagus tuh Kayak gimana Seneng banget gue Kalo misalnya mau berbagi-bagi Kayak gitu Soalnya Ya jadi Enak aja gitu Defense-nya jadi berapa kan Kalo disini gue di tier crystal ya Gue bakal mau coba Naikin lagi Dan gak tau kenapa Gue semangat aja Nih gue diserang Udah lumayan berkurang ya teman-teman ya Yang kemarin kena 100% Ini gue 56-74 Dan attack lock gue Wah Kembali lagi jadi pro player Anjay Enggak bukan-bukan Tapi karena archer queen gue Kemarin kan gue problem ya Karena Archer queen Sama satu lagi Si Siapa namanya Hero gue yang warden ya Yang bisa nullify damage Nih dia nih Ini tuh baru gue upgrade Lagi gue upgrade Jadi kalo misalnya gue lagi upgrade Gue emang harusnya Jangan gue kontenin sih ya Bahaya juga nih Ini mereka Vital banget aja Di archer queen Sama warden Kalo sampe gak ada Lu buat nyerang Itu berat banget teman-teman Dan apalagi di tier yang ini Penyerangan tuh lumayan deh Dan sekarang Gue juga ngerasanya Serangan gue tuh Semuanya ke TH11 Paling kecil Dan yang TH12 Yang TH12 nya Ada beberapa kan Gue gak kebayang deh Kalo di crystal 1 nanti Atau di tier yang lebih tinggi lagi Itu kayak gimana Oke teman-teman Ini waktunya kita hancurkan aja Gue liatin ya Gue liatin ke lu semua Kalo gue nyerang Pake Bukan yang Kayak begini teman-teman Tapi gue ngerampoknya Lebih sedikit Soalnya gue ngejarnya Trophy aja sih ya Biar dapet tropinya Lebih gede lagi teman-teman Dan yang gue kejar disini Adalah yang crystal juga Oke langsung ketemu teman-teman Dan penyerangan gue Biasanya barbar tanpa mikir Jadi gue bikinnya tuh Biasanya nyerang tuh Gue dengan cara Pake archer queen Langsung keluarin beginian Langsung taro begini Taro begini Taro golem Taro-taro aja Dan nungguin golemnya Sampe Lo 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 pknya keluar Oh bukan Oke gak ada yang nyerang Baru taro beginian teman-teman Gue nyerang tanpa mikir Udah kayak Santai aja gitu Soalnya preset kayak begini tuh Udah enak Seti kalo mainnya tuh Spell-spell aja udah Gitu loh Nah saat mereka udah Masuk semuanya Baru gue hajar disini Gue cintain archer doang ya Paling ya Dan ini gue taro Buat backup Oke Ini gue persiapan Soalnya agak-agak reseh ya teman-teman Ini gue taro disini deh Biar dia fokus sama satu doang Ayo masuk 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 Wah Jangan dong Masuk bro Masuk bro Waduh Wah gawat Mana nih Ini gak Ini Tolerasi nih Ya Ini yang gue rata Wah gak bagus nih Gak bagus nih Lagi gak bagus Tapi gak tau lah Kita liat aja lah ya Apakah Si Ya Ini gimana Ya Buang-buang lagi gue spell Astaga naga Ya Parah banget Parah Ya Parah banget Parah Oke Ini gue tunggu aja lah ya Ini harusnya Tadi naga nih Buat Daripada gue kasih naga Mending gue kasih Buat ini Gue jadi aman nih Aduh Sakit Aduh Sakit Aduh Sakit Mati juga Oke Ini udah mulai ya Udah mulai maju ya Gue No healer Dan Sepertinya sih Ini gak bakalan Abis sampe 100% Tapi minimal Ini Buat Penghancuran Udah lumayan Dan yang gue serang Adalah yang Crystal 2 Karena gue Lebih ngejar Trophy sih ya Tonhalnya hancur 82% Overall damage Kita tinggal tunggu aja Temen-temen Ini menang sih Menang sih Tapi buat 100% Gue gak yakin ya Hancurin dulu Ini sakit banget Ini Nice Aduh Serem banget ini Oh udah mati dong Menang dong Menang 100% 100% Karena dia hanya tinggal Cannon sama ini Ini mah gak berarti lah Dua ini dengan 2 pk Masalahnya juga ada Warden juga 100% Dapet Crescent terbaru Attacknya gue liatin Dapet konten Bagus Temen-temen Nice Ini mah rata lah Rata lah Ini binatang apa sih Ini binatang apa ya Lucu banget Oke Penjelang pertama Yang luar biasa Temen-temen Aman Duitnya juga gak kecil-kecil banget Dan trophy yang gue dapetin Adalah 32 Gue mau ngejar Sampai di atasnya Crystal 1 Atau yang lebih tinggi lagi lah Temen-temen Biar dapetin bonus rewardnya itu Lebih oke lagi Oke Kita pergi ke next match berikutnya Oke Gue dapet 800 ribu 8 ribu Buat Dark Elixir Dan ini dia ada di tier 1 ya Temen-temen Gue ngeliat Terpancing buat menghancurkan yang ini Gara-gara gue ngeliat ini nih Satu biji itu dong Gak tau itu clickbait atau gimana Tapi ya Let's go langsung aja kita ajar Tanpa berpikir panjang Tanpa mikir drama-drama Langsung taruh Langsung taruh Tanpa drama Tanpa drama Dan jangan lupa Warden Karena Warden bisa bikin Karakter lu Jadi super-super tebel ya Temen-temen ya Nice Masuk dong Masuk dong Masuk dong Semuanya masuk 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 Buru Masuk Masuk Let's go Let's go Let's go Kita pergi dulu aja Biarlah temen sini deh Ini bahaya Ini soalnya Ini bahaya Soalnya Ini dia Wah PK gue udah berdinggal Cuy Wah Holy gue yang kena dong Cuy Ini tuh sakit banget Cuy Nullify Damage Wih Bisa dong Bisa dong Cuy Tinggal kita kasih heal aja Beres ya Wih Rata dong men Rata dong Rata dong Let's go dong Wah 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 Gila ketahan lo Inferno Towernya lo Ketahan lo Wah kuat banget Lama banget ini Langsung Ini kuat banget Wah Gila men Ketahan Gue langsung Fokus buat Hajar sini aja Town hallnya Soalnya belum Hancur Berbahaya Oke langsung Kita keluarkan Lama banget lagi Hancurinnya Marathon Dia buat Ngehajar Wih Tinggal satu Town hall Dan 100% Lagi Men Gege Bet Gue Penang Bet Gue Kalo Kaya Gini Ini 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 Kenapa Soalnya Ya Emang Gue Ngejar Buat Dapetin 100% Buat Dapetin Trophy Betulnya Dia juga Ada Beginian Oke Sampai Sini 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 Buat Content Class Terbaru Thank you Banget Udah Nge-share Nge-share Sama Gue Dan Sampai 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 Sampai